Sekabar mudah teman-teman, pesawat lumayan menyebalkan untuk warga-warga yang gerak ke arah Cape Town dan juga kota tua. Begitu juga dengan Onyx yang berarti, mau gak mau harus menyediain backup plan. Nah, lu lihat sekarang ngesplitnya lebih kelihatan enak, Kiba agak mundur dikit ke Riverside. Ya, Kiba agak buat setidaknya menahan pergerakan mereka dan ngasih info ketika teman-teman dari Onyx yang lainnya coba bergerak mungkin ke arah Keraton dan juga Cape Town. Atau mereka punya plan untuk menjadi orang ketiga dari pinggir-pinggiran. Ya, tapi untuk ikut campur sekarang bukan kesempatan yang menguntungkan karena posisinya mereka turun aja belum dapet lootingan. Untungnya satu orang doang yang dikommit, tapi perang tak terhindarkan di sini. Riverside bersama tim Flash masih akan motot-motot sampai ada Riverside dikandeskan. Begitu saja tim Flash emang menunjukkan senioritasnya di area mil tentunya. Wah, Jakarta Army emang keras banget ini. Cukup kuat dan Gari kali ini bisa gue bilang cukup terlambat. Sementara backupnya cuma ada satu orang, ada satu kesempatan di mana harusnya Gari bisa dapetin dua. Tapi dia cuma bisa dapet satu karena memang teman-teman yang lain dari tim Flash udah berhasil untuk langsung regroup. Dia bisa dapetin satu dari lawannya tim Flash dan satu dari tim Flash barusan. Dan kelihatan seperti ya Gari hanya memiliki MP5 dan juga VSS. Bukan senjata terbaiknya. Apalagi di sini Kiba. Udah beberapa pelurunya agak miss. Mau coba dikommit lagi. Ah, itu dia. Pinter banget lawannya tuh. Si Ben di sana bakal tiarap sejenak dan langsung kontak double pick sekaligus menuju ke arah seorang Siba. Eksekusi yang kurang maksimal dari Onyka Limpus. Membuat Onyka Limpus juga harus menyumbangkan poinnya ke arah tim Flash. Namun, dari seorang gardu. Kali ini juga harus berjumpa dengan anak-anak postar yang tadi juga sempat keculik satu playernya. Langsung cepat diajar. Dari jarak sejauh itu masih bisa diandalkan Max 7-nya. Nah, karena memang tadi beberapa peluru pertamanya itu kena. Nah, gak boleh lama-lama karena di sini bakal diras lagi. Bagus banget reflect dari seorang gardu. Dilawan sama Mercy menggunakan mini Uzi. Udah banyak peluru miss di sana bakal ada reload time. Yang di abuse. Yang dimanfaatkan dengan maksimal oleh seorang gardu. Oh my God, gue suka banget cara gardu coba ngebait peluru dari lawannya. Dia tahu banget lawannya ini bakal reload. Apalagi bakal melakukan prefire juga. Dia coba untuk melakukan strafing ke kiri dan kanan. Cuma buat amunisi dari lawannya berkurang lebih dari setengah. Dan di momen tersebut dia langsung masuk menggunakan Max 7-nya. Wow, itu keputusan yang menurut gue benar-benar brilian sih. Keren ya? Dia bulak-balik doang tuh di kanan-kiri. Iya, sengaja. Dan jaraknya agak dijauhin. Karena dia juga sadar. Senjata dia juga bukan senjata jarak jauh. Iya. Kalau diadu bakal kalah. Apalagi kalau kena prefire itu udah pasti kritikal damage-nya. Betul, betul. Dan sepertinya masih juga dapet banyak nafas panjang dan juga kesempatan dari Jack. Juga yang tadi kita lihat. Emang diputuskan untuk komit gerak langsung ke Kapton. Dia punya 1400 koin. That's why dia bisa hidupin lagi teman-temannya kembali. Dan bisa looting dengan damai. Karena tadi jauh banget ke arah Kapton pesawatnya. Dan sekarang kita bisa lihat gimana Buriram. Mengeksekusi satu persatu lawannya. Lu barusan lagi ngeliat mekanik individu tim Nas FF Bumi teman-teman. Dan disitu adalah bare minimum mekanik individu tim Nas FF Bumi. Tapi di lain sisi juga gue ngeliat Vitan banyak banget ngebuang peluang dia untuk dapetin knockdown-nya atas seorang Juna. Benar, benar. Dia pake trogon pak. Iya. Tiga tembakan miss. Itu harusnya di dua tembakan aja dengan armor yang dimiliki sama Juna udah harusnya hilang tuh ya. Harusnya hilang. Tapi lawannya juga tau betul gimana cara ngelawan senjata trogon. Dan ini dia. Somehow Juna masih bisa memainkan situasinya. Masih bisa memainkan hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin walaupun tadi ada obvious attack dari VGaming. Tapi hal-hal tersebut yang justru memang dicari sama anak-anak dari Buriram United. Ini yang gue bilang VGaming dan tentunya teman-teman dari National League yang samanya kekurangannya tuh kayak doyan banget di absen. Dan lu lihat masih pengen dicoba lagi. Sementara Junanya udah lebih settle, Junanya udah punya senjata duluan. Dan kalaupun Juna pinter harusnya dia bisa kalkulasi kalau ini adalah orang-orang yang baru dihidupin. Betul. Dan ini orang-orang yang gak punya senjata harusnya. Harusnya dia tadi balik lagi, hajar lagi. Ya ini bakal bisa menjadi momen montage-nya dia. Menurut gue pun ini ada tiga orang yang udah mulai coba komit. Tapi lawannya adalah... Lu lihat. Cuman pake handgun, expect apa lho? Expect kena kepala tuh kayak 1 banding 10. Dan oke. Karena dihajar langsung di jarak deket dua orang sekaligus dengan satu orang megangkar. Udah pasti tumbang Juna sejago-jagonya Juna. Gue suka banget sih sama Juna. Dia ngitung banget damage yang masuk berapa kalau lu perhatiin tadi. Dia tuh tadi udah nembak empat kali. Dan kalau kita ngomongin masalah reflect, biasanya player itu menggunakan trogon udah tiga kali gluol. Ya. Dua kali bahkan gluol dia. Tapi dia yakin kalau ini di-hit ketiga gue, dia belum ke-knock nih. Benar, benar, benar. Di-hit ke-empat, reflect-nya langsung keluar. Jadi bener-bener kalkulasi dan juga sense-nya tuh udah dapet banget. Iya, kayaknya udah autopilot ya. Iya, udah autopilot kayak... Oh, ini matinya di ke-empat gluol. Iya, mantep, mantep, mantep. Dan gak kalah mantep juga sebenarnya mau gue mention tadi tim Flash. Ini baru menit 5. Circle 1 baru mau gerak menuju circle 2. Dia udah nyampe peak, udah nyampe Caroline mention. Karena dia tahu dari secara garis pesawat yang gerak ke arah peak itu cuma 1-2 tim doang. Berarti kalau tadi ditambah ada notif kill, orang-orang itu berarti yang ngabis perang. Berarti mereka bisa datengin ke arah peak Caroline mention dan mereka bisa pelan-pelan retag dan kuasai tuh area Caroline mentionnya. Bagus banget emang kebetulannya. Tapi kalau lu lihat dari VGaming-nya, dia coba untuk gerak ke daerah bawahan dikit. Dia coba untuk ngampulinnya. Oh my god. Waduh, moment of silence tuh barusan tuh. Coba kalau misalkan lu jadi seorang Juna, apa yang lu lakukan? Kalau gue jadi seorang Juna, agak ngalah nafas dikit. Karena itu sering terjadi sama gue, sama Adin, sama Bung Surya, sama Bigan tuh. Lebih ke ngalah nafas. Ngalah nafas panjang. Panjang nih. Abis itu fine match lagi. Fine match lagi, ngobrol tapi masih. Ngobrol masih. Gak ada yang bisa dilakukan selain ngobrol dan gimana cara kedepannya di round selanjutnya bagus. Betul, betul, betul. Biasanya siapa kalau dari petamburan esports yang melakukan hal itu? Biasanya yang nge-kelas ke-kelas gitu. Kalau enggak Bung Surya, gue biasanya. Oke, biasanya. Kalau kita balik langsung ke daerah pertengahan kota yang sangat kita cintai. Ada homeboys yang akan berhadapan dengan Expand. Keduanya sudah saling mengetahui posisi satu sama lain. Tapi Expand masih cukup berjauhan. Harus melakukan regrouping karena gue rasa dari jembal dan kawan-kawan mereka udah bakal komit langsung. Bisa lihat dari pembagiannya juga. Benar, benar, benar. Nah ini mereka mau coba terapin apa yang mereka biasa lakukan di class squad nih. Kelihatan ya nih. Kayak bagi 1-2-1. Homeboys sih udah lumayan solid. Tapi gue penasaran. Secara individunya lumayan bisa diandalkan apa enggak. Terutama yang ngebagi dirinya itu sendiri. Ngelebarin sayap kayak Tufest tadi ngelebar ke kanan. Dan cenderung dari si homeboys. Ini gak mau memberikan perlawanan yang benar-benar langsung instan gitu. Langsung ngasih tembakan. Dia mau lihat dulu lawannya gerakannya seperti apa. Dan ternyata benar aja. Semakin dibaca situasinya. Semakin kelihatan kalau lawannya mau coba flank. Dari arah belakang. Spade. Bagus banget awarenessnya. Lu lihat The Exel udah pasti gak bakal punya nyale untuk masih maju. Ditambah Tufestnya kecelongan sama Faiz. Nice banget setup yang diterapkan sama homeboys. Dan homeboys sayangnya harus kehilangan seorang Alif. Dan ini gak boleh dibiarin. Ah itu dia. Ada Spade. Benar-benar bisa diandalkan. Dua kali Spade memberikan kontribusi yang cukup impactful untuk homeboys. Ditambah jembal. Udah tinggal eksekusi sisanya apa yang udah dilakukan sama Spade. Waduh aduh aduh ngeribat. Homeboys pagi-pagi udah 9 poin eliminasi. Dan dianya kehilangan satu player aja. Kalau kita ngomongin Poci sendiri. Masih ada satu tempat untuk menghidupkan temannya. Masih ada vending machine. Untuk melakukan riset. Dan masih keburu juga kalau mau ngambil balik resourcesnya. Karena menurut gue resource dari temen-temen Expand. Walaupun gak banyak. Tapi cukup untuk bekal masuk ke dalam zona selanjutnya. Betul sekali. Dan Onyx. Sekarang kita harus saksikan gimana Onyx bakal ada rematch. Melawan temen-temen dari tim Flash. Dan satu player. Seorang Shin. Yang juga sempat merasakan panggung offline di Indonesia. Di sini akan dihabisi begitu saja. Tapi sisa temannya gak bakal tinggal diam. Artemis depan mata langsung diendul sama seorang Kima dengan shotgun. Duanya cukup berbahaya di sini momentumnya untuk Onyx. Karena Kima pun udah jatuh naik-naik di sana. Masih ada temannya. Mencoba ditolong begitu saja. Jack masih bisa kontak. Itu dia tangannya cepat banget. Sampai secepat itu untuk nutup. Lawannya di dalam gluol langsung dihajar depan mata sama Gare. Kerjasama yang sangat baik antara bocil dan juga sang Kapten Gare. Sembilan poin eliminasi memasuki menit ke sembilan. Apakah ini suatu pertanda? Dan satu hal yang bakal menjadi hal yang cukup manis untuk di round pertama. Teman-teman dari Onyx. Karena ngeliat dari moral sendiri gue rasa Gardu lagi on fire banget nih. Yoi Gardu lagi on fire. Kapten Gare juga tadi punya kematangan yang bagus. Kayak dia tau banget kalau anaknya udah jadi peon. Dia udah stand by di sana untuk memberikan backup. Masih sekarang ternyata berjumpa dengan X-Roy yang tadi cabut ke Bima Sakti. Berharap udah gak ada orang tapi masih stand by ternyata pokos. Masih stand by di sana kali ini dari seorang crime-nya juga baru dihidupin lagi. Turunnya ke daerah yang sama juga. Kalau kita lihat pergerakan dari mereka memang menghindari potensi ketemu lagi dengan teman-teman dari Homeboys. Karena Homeboys-nya pasti naik ke atas. Nah ini yang gue maksud ketemu di Axel-nya. Pusing pasti apalagi baru ngidupin temannya. Betul harus keluar lagi walaupun memang circle-nya belum sakit-sakit banget. Tapi belakang tuh nembakin lumayan sakit nih. Dari kejauhan gini secara default Aka sih damage plate dari jarak terjauhnya sakit ya. Lumayan. Iya apalagi dengan kondisi di Axel gak punya dia punya resources yang proper. Udah pasti gak punya pilihan sih. Gak punya pilihan untuk fight back. Lebih ke berlindung aja. Atau menjauh langsung ya. Justru menjauh ya. Dan kalau kita lihat dari Homeboys kali ini mereka cukup efektif dari segi gameplaynya. Bisa gue bilang mereka cukup bermain lambat di pinggir zona. Tapi bisa dapetin cukup banyak poin eliminasi. Tapi kali ini V Gaming. Mantap. Masih coba untuk bergerak lagi. Mencari lagi. Berhasil menghidupkan teman-temannya lagi. Ranger dengan 4 poin eliminasinya. Sementara Protetai berhasil mendapatkan ban di satu sisi lain. Sementara V Gaming masih coba untuk melakukan fightnya dengan lawannya. Seorang Vikri berhasil di takedown. The Brine disana berhasil mendapatkan 1 poin eliminasinya. Tapi Todak masih stand. Still masih coba untuk melakukan reviving pula Jisban. Waduh. 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 V Gaming ini perlahan-lahan karena habis menguasai secara pelan-pelan. Dari arah tim Nas Bumi di pick. Ini dia mulai dapet nih. Tempo permainan di area picker lane mansion seperti apa. Cara ngehandle lawan yang datang seperti apa. Walaupun emang selalu ada nyawa. Selalu ada harga yang harus dibayar dari setiap pertempuran yang diterapkan sama V Gaming. Tapi V Gaming fokusnya kayak gak pecah-pecah gitu. Kalau yang gue perhatiin. Dia pinter banget mainin situasinya. Walaupun emang udah sulit situasi ya sekarang. Sepinter-pinter V Gaming kalau circle-nya ngebounce-nya begitu. Udah pasti kena sandwich juga akhirnya. Pasti kena sandwich yang pertama. Yang kedua juga memang bisa gue bilang V Gaming ini cukup pinter untuk di round kali ini. Mereka tahu mereka sulit untuk bermain di Bermuda. Mereka punya kesulitan tersebut dan mereka bingung ketika bermain. Masuk ke tengah diajar dari arah yang berbeda. Atau bermain di pinggir tapi mereka digigit oleh zona. V Gaming memiliki kesulitan tersebut ketika bermain di Bermuda. Dan di Bermuda kali ini mereka tahu betul. Kalau kita gak bisa main di dalam zona gak bisa. Kita main di luar juga gak bisa. Yaudah kita berantem aja. Betul. Main yang kita dapetin bukan dari objektif placementnya. Tapi dari fight yang bisa kita dapetin di early game sampai ke mid gamenya aja. Ya 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 itu penting. Apalagi tadi cukup mahal menurut gue. Buriram United sih rugi banget tadi. Rugi banget. Rontok di STX 11 sih cukup rugi bisa gue katakan. Dia matinya sama tim yang menurut gue lagi gak ada kepentingan sama sekali sebenernya. Kalau misalkan lu matiin Buriram United gitu kan. Dan sekarang kita harus lihat kepentingan Oracle Impulse untuk mendapatkan kill-kill selanjutnya. Yang mana dia udah dapetin 10 poin eliminasi melawan Toda kali ini. Tim yang masih satu rumpun juga sama Indonesia. Namun kita lihat juga gimana Kiba cukup sekarat lagi. Memberikan pertahanan diri terbaiknya. Walaupun harus diras sama ik tindir kali ini. Gak bisa berbicara banyak. Karena Pokostar harusnya bakal menguasai situasinya. Tapi yang justru cukup kelimpungan adalah anak-anak dari Todak. Todak benar-benar dalam bahaya. Todak benar-benar terpojokan dan di absen satu persatu. Sama Pokostar. Begitu juga dengan Onyq Olympus kali ini. Dan sayangnya ada mistake krusial dari Pokostar. Membuat Todak masih hidup. Dan masih bisa buying time. Sehingga Todak setidaknya masih mendapatkan 1 2 poin eliminasi. Dan Pokostar yang harusnya mengendalikan tempo. Yang harusnya mengendarai, mengemudikan. Momentumnya malah fail. Dan sekarang dia terkurung di dalam rumah tersebut. Onyq masih ada. Masih dengan fokus yang sama. Dan dia udah siap untuk natakin Pokostar yang tadi mau membabi buta. Wah sayang banget, sayang banget. Ada satu momen dimana Mercy-nya masuk. Dia tau ada yang knockdown. Tapi dia gak nge-check corner sebelah kiri. Trigger disiplinnya masih bisa gue bilang cukup kurang. Tapi ngomongin pengalaman. Emang gak bisa bohong. Harapan gue semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Tapi kalau kita ngomongin C. Triple G. Yang berhasil menumbangkan homeboy. Skill leader. Yang sampai di menit ke-9 barusan. Kali ini mulai ditumbangkan satu persatu. Oleh teman-teman dari JV. Wah. Orgus ya udah lama gue gak liat permainan Orgus. Dengan RGS-RGS-nya. Kemarin gue liatnya legalot tuh. RGS karabawa gitu tuh. Tapi sekarang si Triple G harus diratakan sama JV. Esports yang kayak gue bilang juga di pregame. JV Esports bisa naik. Setidaknya bisa ngejar ke arah papan hashtag 6. Dan sekarang Onyx Olympus melawan JV Esports. Dengan kondisi 3 lawan 4. This should be gamenya Onyx Olympus harus ya. Kalau dari segi grounding yang pertama. Dari kesiapan mereka juga. Dan kalau mereka bisa cukup disiplin. Untuk tau kelemahan dari musuhnya harus dibius dari mana. Gak menutup kemungkinan. Chance mereka untuk menang itu besar banget. Asal mereka tau kuncinya ini adalah mereka bertahan. Dan juga nahan di view yang seperti apa. Wah. Gue sih ngeliat satu player dari JV Esports. Ngawang jauh banget tuh. Mau coba nge-backstep Onyx lewat sebelah kanan. Tapi harusnya dia bakal ketemu satu player tuanya dari expand disana. Jadi bakal jadi 3 lawan 3. Onyx harus tetap punya fokus yang bagus. Tapi teman-teman dari Onyx Olympus ini. Empat-empatnya udah fokus di satu titik. Stacking ke arah sebelah kanan mereka. Oh my god limit. Punya. Situasi timing yang tepat banget untuk naik ke atas rumah L. Tepat sekali. Dan ini membuat Onyx sedikit kocar kacir. Sedikit kelimpungan. Karena satu orang Gardu disana udah tumbang. Udah kandas begitu saja. Ternok dan cukup sulit untuk ditolong. Jack pun udah kandas begitu saja. Dan giliran sisanya. Kiba masih bisa memberikan kontribusinya. Dan juga Gardu sempat di-reverb tadi. Membuat Gardu masih bisa memberikan kontribusinya. Expand udah kandas begitu saja. Di tangan protetai. Dan sekarang Onyx. Tiga orang. Masih ada. Tiga lawan tiga. Kogar sayangnya. Oh my god. Di momen yang gak sempat kesalah Kapten Gare pun kada. Sayang sekali Onyx Olympus gagal Buya. Ini bakal menjadi Buya untuk GV Sports. Congratulations. GV Sports berhasil mendapatkan Buya mereka di game yang pertama. Dan Kogar menjadi MVP-nya. Sangat disayangkan Onyx Olympus. Hampir aja bisa mengendalikan game-nya di round pertama. Tapi memang ketika ada reset momentum yang dilakukan oleh teman-teman dari Onyx. Di bagian atas ada serangan yang tidak terduga. Yang berhasil menumbangkan dua orang dengan secara langsung. Gimana enggak? Dia pakai yang namanya charge booster. Posisinya di atas.